Intro Nama ku Rudi Aku akan menceritakan kisah yang kualami Ketika diganggu mahluk halus Tepatnya beberapa bulan setelah kedua orang tuaku meninggal dunia Aku tinggal di daerah pojong genteng Sukabumi Namun sekarang aku bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta Aku bekerja hari Senin sampai dengan Sabtu Hari Minggu Aku mendapatkan jatah libur Dan biasanya aku pulang ke rumah di Sukabumi Singkat cerita Aku berencana pulang ke Sukabumi Setelah menyelesaikan pekerjaanku di Jakarta Hari itu Sabtu siang Biasanya jam kerja pada hari Sabtu Sudah selesai sejak siang hari Aku pun sudah memasang tiket jadwal kereta api Yang berangkat pada sore hari Aku pun tiba di rumahku pada pukul 10 malam Aku masuk ke dalam rumah Membuka pintu Kondisi ruangan gelap Aku pun menyalakan lampu Aku menyempan barang-barangku di kursi ruang tengah Setelah itu Aku pergi ke kamarku dan mengganti pakaian Biasanya Di malam minggu seperti ini Aku selalu bergadang Kalau tidak melihat sepak bola di televisi Pasti menonton film Aku pun menyalakan televisi Di ruang tengah Saat itu Sedang ada pertandingan bola Liga Inggris Sambil tiduran di sofa ruang tengah Aku pun menonton pertandingan bola tersebut Rumahku ini Memang cukup luas Banyak terdapat ruang dan kamar Mungkin Karena kami semua dulu tinggal di rumah ini Ada kedua orangtuaku Dan juga aku Beserta kakak-kakakku Aduh Apa itu Kenapa Kucy itu tiba-tiba terbang dan pecah Televisiku Mati Pulau kuduku Pulau kuduku berdiri Aku mendengar suara aneh dari lorong dapur Suaranya Semakin kencang Bahkan Lampu rumah Bergedip-gedip Aku merasa Aku merasa Sudah tidak aman lagi Berada di sini Aku pun Bergegas berlari Ke pintu menuju ke luar rumah Tidak Tidak Kenapa Pintunya tak bisa dibuka Padahal Padahal Tidak aku kunci Aku terjebak di sini Aku terdiam Duduk di depan Bintu rumah Ketakutan Ketakutan Apa itu Hordeng pun Bergegas sangat kencang Lalu Piring-piring Dari ruangan dapur Terdengar bergetar Piring-piring pun Pecah Lalu Aku tersadar Aku Membaca ayat-ayat Al-Quran Aku Mencoba Menenangkan diriku Entah mengapa Saat itu Aku ingin mengambil foto Kedua orangtuaku Yang berada Di dekat televisi Secara perlahan Aku pun mendekat Aku Ambil foto itu Menatap Wajah Al-Marhum Kedua orangtuaku Aku pun Menangisudih Entah kenapa Aing mataku Netes sendiri Aku Rindu Dengan ayah dan ibuku Ada yang mengatuk pintu Aku pun Segera berlari Kembali ke pintu rumah Dan Pintu rumah Berhasil dibuka Ada kakak perempuanku Aku Masih ketakutan Kakakku Mencoba Menenangkanku 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 Aku pun Menceritakan Menceritakan Kejadian yang aku alami Barusan Perbincangan kami Lumayan cukup lama Jam Menunjukkan Pukul 4 pagi Pak Ustaz Mengajak kami Untuk sholat Subuh Terlebih dahulu Lalu Mengajak kami Untuk kembali Ke rumah tersebut Setelah sholat subuh Kami pun Kembali Ke rumah tersebut Aku Sebetulnya Masih was-was Apalagi Harus kembali Ke rumah Tapi Mungkin Karena Bersama kakak Dan pak Ustaz Mungkin Takkan Terjadi Apa-apa Setibanya di rumah Pak Ustaz Mengambil air Dari sumur Yang ada Di dekat Rumah kami Sumur tersebut Merupakan Sumber air Yang masuk Ke rumah kami Tak lama Kemudian Pak Ustaz Mengajak kami Masuk Ke rumah Sambil Membawa Air dalam Ember Yang sudah Diambil Diambil Dari sumur Tadi Di ruang Tengah tersebut Kakakku Menyalakan Lampu Dan Kondisi rumah Sudah Berantakan Pak Ustaz Membajakan Doa Lalu Ia Menyuruhku Menyepratkan Air Ke setiap Sudut Di rumahku Sambil Ditemani Kakak Dan Pak Ustaz Aku pun Menyepratkan Air itu Ke sisi Sisi rumah Tiba-tiba Terdengar Terdengar Suara Ceritan Sebuah Ceritan Kesakitan Terdengar 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 Terdengar